Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kali ini kita akan merangkum dongwa Battletrook The Evans Seedisi yang terbaru yaitu season 5 ya guys Yang baru rilis 31 Juli ini ya guys Yang pastinya film ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Film ini diawali Shouyan yang bertarung dengan sekor naga yang mengerikan Tampak para tetua segera menyegel arena tersebut Karena apabila naga tersebut lepas Maka tak ada yang bisa menghentikannya Seketika ada lingkaran yang akan menutupi arena tersebut Dan sebelum arena tertutup semua Maka Shouyan berencana untuk memancingnya Dan berhasil naga tersebut terpancing hingga jatuh ke bawah guys Melihat ada kesempatan Shouyan pun akan segera keluar dari arena tersebut Akan tetapi tiba-tiba Tampaknya Shouyan tidak bisa mengalahkan Han Feng guys Pertarungan perjanjian 3 tahun sudah berlalu Akan tetapi dendam dengan sekte Mystic Cloud belum usai Sehingga Shouyan akan berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi Demi melindungi keluarganya Dan ia pun meninggalkan kekaisaran Jiama Untuk memulai petualangan baru Yaitu menuju ke Akademi Jianan Scene kemudian diperlihatkan Sun Er yang sedang berbicara dengan utusannya Utusan tersebut melaporkan Kalau ia berhenti mengikuti Shouyan ketika sampai di kekaisaran Jiama Akan tetapi Sun Er percaya bahwa Shouyan bisa melewatinya Dan ketika Sun Er tahu Kalau sebentar lagi pria idamannya akan datang ke Akademi Jianan Maka ia pun menyambut gembira Saat Sun Er akan turun Tiba-tiba ia sudah dihampiri salah seorang seniornya yang bernama Baisan Akan tetapi Sun Er mengabaikannya guys Sun Er langsung menghampiri guru Ruolin yang kebetulan juga disitu Guru Ruolin memberitahu Sun Er Kalau sebentar lagi akan ada kompetisi promosi Akademi Dia teringat Sun Er yang tahun kemarin mundur dalam kompetisi ini Tampaknya guru Ruolin tersebut tahu Kalau itu Sun Er lakukan Karena menunggu Shouyan yang cuti selama setahun Sehingga itu membuat instruktur tersebut kesal dengan Shouyan Akan tetapi Sun Er pun mencoba menenangkan gurunya Dan ia meyakinkan kalau Shouyan adalah orang yang kuat dan bisa diandalkan Menengar hal tersebut Baisan jadi cemburu guys Dan ia penasaran dengan sosok Shouyan yang telah membuat Sun Er menunggu seperti ini Sin beralih kepada Shouyan yang sudah sampai di dataran domain Black Corner Yao Lao menyuruh Shouyan agar mematikan sayap ungunya Karena teknik tersebut adalah teknik langka sehingga takutnya akan menimbulkan kekacauan Dan Shouyan pun akan memasuki gerbang tersebut dengan jalan kaki Akan tetapi tiba-tiba Dan ternyata penjaga tersebut meminta bayaran kepada semua orang yang akan masuk di domain Black Corner Dan karena tidak mau berselisih maka Shouyan pun menyanggupinya Dan seketika penjaga tersebut membuka pintu gerbang untuk Shouyan Di dalam terlihat tempat tersebut seperti pasar dan banyak orang yang berjualan disitu Shouyan pun berpikir ia akan membeli peta disitu Akan tetapi setelah berkeliling Shouyan tidak menemukan barang yang dicari Dan ia malah menemukan pedagang yang sedang dikeroyok perampok Sebenarnya Shouyan mau menghindar saja Akan tetapi perampok tersebut menghampiri Shouyan dan juga akan merampok Shouyan Sehingga hal itu membuat sedikit keributan Dan dengan mudah Shouyan menghajar mereka semua guys Pedagang tersebut seketika kagum dengan kemampuan Shouyan Sehingga ia pun ingin menyewa Shouyan sebagai pengawalnya Dan kebetulan pedagang tersebut juga akan ke kota Black Mark Yang jalan menuju ke sana banyak badai hitam Yang jika tak punya peta maka pasti tersesat Sehingga setelah dipikir-pikir Shouyan pun menyanggupinya guys Di dalam perjalanan pedagang tersebut memberikan penjelasan kepada Shouyan Ia kemudian menunjukkan sebuah peta domain Black Corner Di dalam kawasan tersebut ada banyak kekuatan kuat Tujuan mereka adalah ke kota Black Mark Yang terletak di sebelah Akademi Jianan Dimana kota tersebut dikuasai oleh geng delapan gerbang Pemimpin mereka adalah Hyuan Yang kekuatannya masuk dalam sepuluh besar daftar hitam di Black Corner Shouyan pun penasaran dengan tiga teratas dari daftar tersebut Akan tetapi pedagang tersebut lupa dengan peringkat satu dan dua Yang ia ingat adalah peringkat ketiga Yang diduduki oleh orang yang sangat kuat Dengan level Doe Emperor Dan sangat ahli dalam raci obat Sehingga mendapat julukan kaisar obat Yang bernama Han Feng Seperti kita ketahui bahwa Han Feng adalah murid Yao Lao Mendengar nama muridnya Yao Lao yang berada di dalam cincin tersebut kaget dong Dan tiba-tiba badai hitam datang guys Dengan cepat para pedagang mengikat kereta dan barang dagangannya Akan tetapi tiba-tiba ada kayu yang menghantam kereta tersebut Sehingga membuat pedagang tadi terpental terkena badai guys Melihat hal itu Shouyan pun dengan cepat langsung menolongnya Akan tetapi tiba-tiba Yao Lao merasakan ada yang datang Dan menyuruh Shouyan segera bersembunyi Terlihat disitu ada sosok tubuh jiwa seperti Yao Lao Dengan level Doe Spirit Tampaknya ia sedang dikejar oleh sesuatu Ia dikejar oleh sesosok makhluk berasap hitam yang mempunyai mata yang menyala-nyala Dan ternyata itu adalah aula jiwa yang sedang memangsa tubuh jiwa tadi dengan kejam guys Dan saat berjalan pergi tiba-tiba ia menolak kepada Shouyan Dan akan menghampiri Shouyan Shouyan pun menjadi khawatir dan waspada Dan beruntung tiba-tiba aula jiwa tadi menghilang entah kemana Setelah melihat tubuh Shouyan bukanlah tubuh jiwa Shouyan pun menjadi lega dan ia kembali masuk kereta dengan pedagang yang ketiduran Shouyan sangat heran dengan makhluk tadi Karena ketika ia muncul Yao Lao juga tiba-tiba diam seribu kata Dan tak berbicara sedikit pun kepada Shouyan Lalu tiba-tiba Yao Lao pun muncul guys Ia kemudian bercerita kepada Shouyan Bahwa ada kelompok yang memburu Yao Lao Yang dibalik mereka ada kekuatan yang sangat besar Bahkan lebih kuat dari sekte Mystic Cloud Dan salah satunya adalah melahirkan makhluk yang bernama aula jiwa tadi Yang selalu memburu tubuh-tubuh jiwa yang kuat seperti Yao Lao Sehingga Yao Lao pun ingin agar Shouyan segera menghidupkannya kembali Shouyan pun bertekad akan segera mendapatkan Fallen Heart Flame Sehingga bisa memurnikan tubuh gurunya Dan hidup Yao Lao sekarang bergantung pada Shouyan guys Sehingga Shouyan bertekad untuk segera menjadi lebih kuat Dan akhirnya tibalah Shouyan di pintu masuk kota Black Mark Terlihat disitu ada orang-orang dari sektir darah yang juga kesana Sin beralih Shouyan yang berhasil memurnikan pil roh hijau Untuk diikutkan dalam pelelangan Master Yao Lao lupa memberitahu Shouyan Kalau ingin mendapatkan Fallen Heart Flame Maka yang harus disiapkan adalah pil kelas 6 Termasuk salah satunya inti iblis atribut air peringkat 6 Yang bisa didapatkan dari binatang iblis super peringkat 6 Yang menyayangi Dao Emperor Sehingga tampaknya Shouyan merasa agak kesulitan nantinya Sehingga yang bisa dilakukan saat ini Hanyalah selangkah demi selangkah guys Dijelaskan pelelangan di kota Black Mark ini Diselenggarakan oleh 8 gerbang Bahkan penjaga pintu saja sekelas Dao Spirit Sehingga Master Yao Lao menyarankan Shouyan agar selalu waspada Dan tampak sektir darah berjalan di tengah kota yang dipimpin oleh Fan Ling Ayah Fan Ling merupakan orang terkuat peringkat 5 dalam daftar hitam Sekte mereka juga kabarnya lebih kuat dari 8 gerbang Dan juga mereka dikenal dengan kerombolan yang sangat kejam Dapat dilihat ketika disitu ada cewek yang tak sengaja menghalangi jalan Fan Ling Maka anak buahnya pun langsung membunuhnya guys Shouyan melihat kalau pelelangan Black Seal jauh lebih rame Daripada rumah lelang Mi TR Dan tibalah Shouyan menawarkan barangnya untuk dilelang ke petugas di dalam Awalnya petugas tersebut meremehkan barang yang dibawa Shouyan Akan tetapi setelah melihat pil roh hijau tiga pola milik Shouyan Petugas tersebut sangat terpukau Dan ia menjadi ramah kepada Shouyan guys Ia mengatakan di dalam hatinya kalau bosnya pasti menyukai Shouyan Dan pelelangan akan segera dimulai Di tempat VIP terdapat tetua Hing, Murhan dan tentunya Fan Ling dari sekte darah Dan disusul dengan Shouyan Fan Ling merasa ketika melihat sosok Shouyan Ia merasa ada perasaan gelisah Tetapi tetua disitu menenangkan Fan Ling Dan ia mengatakan jika nanti Fan Ling gagal mendapatkan benda yang paling berharga disini Maka ketua sekte saat ini sudah melakukan persiapan untuk merebut barang tersebut Dan dimulailah pelelangan tersebut guys Benda yang pertama yaitu pil roh hijau milik Shouyan Terlihat semua orang menaikkan harganya Dan tiba-tiba Fan Ling berani menawar pil tersebut dengan Rp550.000 Melihat hal itu tampaknya Murhan berniat memprovokasi Fan Ling dengan ikut menawar barang tersebut Dan saat Murhan menawar di angka Rp1.000.000 Tiba-tiba Merasa Murhan sudah mempermainkannya Maka Fan Ling pun marah guys Dan barang kedua yaitu pil roh hijau tiga pola milik Shouyan Dan barang tersebut dimenangkan oleh ketua Heng dari Mansion Ular Langit seharga Rp1.500.000 Shouyan jadi teringat kalau Mansion Ular Langit dahulu pernah bertarung dengannya Bersamaan dengan itu tampak ketua sekte darah dan pasukannya mulai bersiap-siap untuk perampokan Dan barang yang ketiga adalah barang yang sedikit aneh Bahkan Juru Lelang disitu tidak tahu apa fungsinya Akan tetapi Shouyan terkejut dengan barang tersebut Juru Lelang hanya menjelaskan kalau itu mungkin pecahan peta harta karun Tetapi sebenarnya itu adalah pecahan peta yang mencatat lokasi putih flying demonic lotus flame Dan benda tersebut dibuka dengan harga Rp100.000 Harga yang lumayan tinggi sehingga para penonton disitu enggan mengacungkan tangannya Dan hanya Shouyan lah yang berani menawar barang tersebut Dan ketika mau closing tiba-tiba Tampaknya Fanling hanya ingin bersaing dengan Shouyan guys Bahkan ia sampai menaikkan Rp200.000 Shouyan pun menjadi geram Akan tetapi disitu ya Allah menyarankan Shouyan agar berhenti menawar lagi Karena kalau ditawar lagi maka takutnya nilai peta tersebut akan terungkap Dan terpaksa Shouyan menyerah kepada Fanling Pelilangan terus berlanjut Hingga akhirnya Shouyan dapat barang juga Yaitu jamur api inti bumi Barang berikutnya yaitu dua barang terakhir Dan bisa dipastikan penawaran akan menjadi sengit Yaitu langkah 3000 petir Dan tampak Morhan sangat tertarik dengan barang ini Ia langsung menawar dengan Rp5.000.000 Akan tetapi para saingannya tidak mau kalah sehingga barang tersebut terus naik Hingga Morhan lah yang memenangkannya dengan harga 10 juta koin emas guys Para tamu pun kagum dengan kekayaan Morhan Dan muncullah barang terakhir Barang tersebut sangat dijaga dengan munculnya penghalang di arena Ya Allah pun juga merasakan pemimpin dalaman gerbang juga ikut hadir Pertanda barang tersebut sangat berharga Yaitu pil naga mistik Yin Yang Dan menurut pengalaman Master Feng dengan menggunakan pil tersebut Hanya dalam 7 tahun bisa menjadi praktisi Dao Veneret Fan Ling disitu langsung menyuruh tetua Untuk mengabarkan kepada ayahnya Kalau ada barang bagus Dan singkat cerita Barang tersebut dimenangkan oleh ketua Hing Mansion Ular Surgawi Tampak Shoyan kemudian mengambil hasil lelangnya Shoyan disambut oleh Manager Hu Dan saat ingin pergi Tiba-tiba manager Hu sedikit menahan Shoyan Ia mengatakan kalau ketua gerbang sangat tertarik dengan Shoyan Dan menawarkan untuk bertemu di lain waktu Akan tetapi dengan halus Shoyan menolaknya guys Dan setelah Shoyan pergi Ketua gerbang yang bernama Yuan Yi Langsung menanyakan identitas Shoyan kepada manager Hu Tetapi tampaknya Manager Hu tadi tidak dapat menerawang identitas Shoyan Sehingga mereka berpikir Pastilah Shoyan adalah alkemis tingkat tinggi Selain itu Shoyan dapat mengeluarkan Tiga pil roh hijau sekaligus Sehingga Yuan Yi sangat berharap Shoyan dapat bekerja dengannya Dan ia pun menyuruh orang Untuk menyelidiki identitas Shoyan Dan Yuan Yi pun pergi Untuk mengawal serah terima pil naga mistik Yin Yang Yang dimenangkan oleh mansion surgawi Ketika berjalan Shoyan pun merasa kalau ia sedang diikuti Dan dengan cepat Ia pun menghilangkan jejaknya dari kerja Dan dengan cepat Ia pun menghilangkan jejaknya Dari kejaran anak buah Yuan Yi Dan Yao Lao yang sudah mengunci Nafas Fan Ling pun Segera menyuruh Shoyan Untuk segera pergi menyusul Fan Ling Untuk mendapatkan sobekan beta Xin kemudian beralih memperlihatkan Tetua Hing Mereka akan pulang Dengan membawa barang yang sangat berharga Yang dimenangkannya Sehingga mereka harus pulang Dengan ekstra hati-hati guys Dan benar saja Di tengah-tengah perjalanan mereka Dicekat oleh gerombolan Sekte Darah guys Tetua Sekte Darah Ingin merebut pil naga mistik Yin Yang Yang didapat mansion ular surgawi Tentu saja ini adalah perampokan Sehingga Tetua Hing Tak akan membiarkannya Dan pertarungan pun becah guys Tampaknya pertarungan antar Sekte tersebut berjalan imbang Dan sengit Hingga Tetua Sekte Darah pun Akan turun tangan Di sisi lain Shoyan pun berlari dengan cepat Agar segera menyusul Fan Ling Beralih kembali ke pertarungan Tampaknya saat ini Tetua Hing lebih unggul Dalam kekuatan Dibandingkan dengan Sekte Darah Dan saat akan mengakhiri pertarungan ini Tiba-tiba Ternyata itu adalah Fan Lau Ayah dari Fan Ling Yang turun tangan Untuk menghadapi Tetua Hing Emang benar-benar Sekte Darah sangat licik ya guys Sehingga hal itu Membuat Tetua Hing kepepet Ia pun mengancam Akan menghancurkan pil naga Yang dibawanya Akan tetapi sayangnya Tiba-tiba Fan Lau kemudian Menyuruh Fan Ling Dan anak buahnya Untuk mengantar pulang Pil tersebut Sedangkan ia Tampaknya akan membunuh Tetua Hing Tetua Hing pun marah Ia kemudian Mengeluarkan seluruh Kekuatannya Untuk bertahan hidup Menghadapi Fan Lau Yang saat ini Berada di level Dou Emperor Shou Yan yang sudah Berada di situ Ingin sekali Untuk membantu Tetua Hing Akan tetapi Ya Allah Menyuruh Shou Yan Agar fokus ketujuan Yang saat ini Hanya bisa mengikuti Fan Ling Kemana perginya Untuk mendapatkan Potongan peta Di tengah-tengah perjalanan Tiba-tiba Gerombolan Fan Ling Berhenti Mereka mendapat laporan Kalau di depan Ada gerombolan Morgan Yang saat ini Sedang menghapus Jejaknya untuk pulang Fan Ling yang licik Dan tak pernah puas Melihat kesempatan itu Tiba-tiba ingin Berniat buruk Untuk menghabisi Morgan Tetua di situ Kemudian menasihati Fan Ling Agar fokus saja Dengan tugasnya Mengantar pil naga Ke rumah Tetapi Fan Ling Tak menghiraukannya Dan mengajak semuanya Menyergap Gerombolan Morgan Di persembunyiannya Xiao Yan pun Kesalah melihat Sikap Fan Ling Yang tamak Akan tetapi Yao Lao mengatakan Justru ini adalah Kesempatan Xiao Yan Untuk merebut Pecahan peta Terlihat Gerombolan Fan Ling Menghabisi Gerombolan Morgan Yang kalah jumlah Hingga akhirnya Morgan terbunuh Dan Fan Ling Merebut langkah 3000 petir Yang dimenangkan Morgan Dari pelelangan Lalu tiba-tiba Fan Ling pun Mengetahui Keberadaan Xiao Yan Sehingga Eli itu Memaksa Xiao Yan Untuk muncul Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima Alur cerita Kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh